oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas bab 1 bilangan untuk kegiatan 1.3 operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ayo kita berlatih 1.3 nah disini akan membahas ya permasalahan yang ada di ayo kita berlatih 1.3 halaman 34 sampai dengan 37 sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa berdoa dimulai oke bagi kalian yang suka membaca artikel kalian bisa menuju ke website liqueen.blogspot.com yang pertama untuk soal pilihan ganda ya suatu mobil dapat terisi bahan bakar penuh hingga sebanyak 45 liter mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan oke untuk pembahasannya ya kita akan membuat tabelnya dulu untuk bahan bakar yang pertama adalah 8,5 liter ya 8,5 liter sejauh 100 km berarti jaraknya ya selanjutnya suatu perjalanan lagi nanti dia akan menempuh 350 tapi bahan bakarnya belum diketahuin oke maka jenis soal ini adalah perbandingan senilai makanya kita akan mengkalikannya dengan cara silang ya perkalian silang nah seperti ini jadi 8,5 dikali 350 sama dengan Y dikali 100 maka 2975 sama dengan Y dikali 100 maka dari perkalian sebelah kanan jika dipindahkan menjadi pembagian begitu juga dengan positif jika dirubah jika pindah ruas maka menjadi negatif ya jadi 2975 dibagi 100 sama dengan Y jadi Y nya adalah 29,75 ini baru dapat disininya saja 29,75 liter karena dia bahan bahan bakarnya terisi penuh kan yang ditanyakan adalah sisa bahan bakar penuh yang ditanyakan sisa berarti kurang karena mobil terisi bahan bakar 45 liter maka sisanya 45 dikurang 29,75 sama dengan 15,25 jadi banyaknya bahan bakar yang tersisa di mobil adalah 15,25 liter atau jawabannya adalah A oke untuk nomor 2 bulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450 jika bilangan yang sama dengan bulan tersebut dibagi 100 oleh oktak maka bilangan yang dihasilkan adalah oke kali kita bahas Y kali 100 sama dengan 450 bagaimana caranya bulan mengalihkan suatu bilangan nah suatu bilangan ini kita anggap saja Y dengan 100 karena Y bilang ya bulan mengalihkan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 oke mendapatkan hasil hasil itu sama dengan 450 ya kita cari terlebih dahulu Y sama dengan 450 dibagi 100 maka hasilnya 4,5 bagaimana caranya oke kita coet ya berarti menjadi 45 per 10 jika ada pembagian yang seperti ini berarti tinggal kita coret komanya dan menaruh komanya di setelah 4 bagaimana jika 45 dibagi 100 ini misalnya misalnya berarti coret 0 taruh komanya disini coret 0 tambahkan 0 disini seperti itu berarti 0,45 seperti itu adik-adik kambang bukan oke kita lanjut ya berarti bilangan bulan adalah 4,5 selanjutnya karena yang ditanyakan adalah bilangan okta jika bilangan yang sama dengan bulan berarti kan bilangannya sama dengan bulan tersebut dibagi 100 dibagi 100 oleh okta maka bilangan yang dihasilkan adalah okta sama dengan 4,5 dibagi 100 berarti 0,0 45 oke kalian kalau misalkan belum paham misalkan 4,5 ini ya dibagi 100 oke pertama-tama kita coret 0 nya coret 0 nya tambahkan 0 nya di atas seperti ini tapi jangan lupa komanya coret lagi 0 nya tambahkan lagi 0 di atas jangan lupa koma berarti kita tulis ya komanya 0, yang ini gak usah pakai koma 0 4 5 seperti ini ya dan jangan lupa penyebutan ini adalah 0 bukan kosong oke dalam matematika adalah 0 selanjutnya nah ini jawaban ini B ya selanjutnya jika jika A per B sama dengan 50 maka A per 2B sama dengan oke pembahasannya A per B sama dengan 50 karena di bawahnya ada dikali 2B maka masing-masing kita kalikan setengah dimana ruas kirinya dikali setengah dan ruas kanannya dikali setengah maksudnya ruas ini ruas kiri dan ini ruas kanan oke berarti setengah dikali A per B sama dengan setengah dikali 50 maka 1 dikali A per 2 dikali B sama dengan 1 dikali 50 per 2 maka 1 per 2B sama dengan 50 per 2 jadi 1 per 2B sama dengan 50 per 2 1 per 2B sama dengan 25 nah bagaimana misalkan soalnya kita ubah menjadi 2 per 5B gampangnya berarti 50 dibagi 5 jika nah ini bukan 1 ya maaf ini ada kesalahan ini A dan ini A maaf ada kesalahan sedikit misalkan sini A per 2B kita lihat ini ini 50 per 2 jadi yang diganti adalah angkanya jika atasnya ini sama sama ya yang bedanya bawahnya saja seperti itu oke lanjut jadi hasil dari A per B sama dengan 25 jawabannya adalah yang A ya oke untuk nomor 4 sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini perkirakan banyaknya majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut oke banyaknya majalah yang terjual dalam tahun tersebut berarti masih masuk hitungan setahun ya untuk pembahasannya kita buat terlebih dahulu tabelnya ada tabel majalah dan waktu yang pertama kita tahu bahwa ada 6.000 eksemplar dalam waktu berarti waktunya seminggu selanjutnya kita akan mencoba mencari 1 tahun berapa minggu yang pertama adalah 1 bulan 4 minggu 1 tahun 12 bulan berarti 1 tahun 12 dikali 4 jadi 1 tahun sama dengan 48 minggu nah karena ini 48 maka akan kita bulatkan bulatkannya ke atas 50 minggu jadinya jadi 1 tahun dibuatkannya menjadi 50 minggu kenapa dibulatkannya 50 minggu nah kita ingat ya bahwa misalkan ada 15 maka akan dibulatkan menjadi 20 jika 14 akan dibulatkan menjadi 10 seperti ini ya arti jika 16 dibulatkan menjadi 20 nah arti 5 ke atas ini akan dibulatkan menjadi ke atasnya jika 4 ini akan dibulatkan menjadi ke bawah seperti itu oke kita hapus lagi ya nah jadi 50 minggu tapi yang menjadi pertanyaan adalah berapakah X lempulannya dalam waktu 50 minggu ini menggunakan perbandingan senilai maksudnya apa perbandingan senilai perbandingan senilai itu jika soal ini ya 1 minggu dapatnya 6.000 berarti kalau 50 minggu akan lebih besar juga jadi itu namanya senilai ya seperti itu nah karena ini perbandingan senilai maka kita kalikan silang oke kita kalikan silang 6.000 dikali 50 dan kita tulis aja ya tanda tanya ini menjadi variable Y kalian bebas Y C D apapun bebas oke maka 6.000 dikali 50 sama dengan Y dikali 1 300.000 sama dengan Y jadi majalah yang terjual dalam tahun tersebut adalah 3.000 eksemplar jawabannya yang D ya oke selanjutnya jika X sama dengan 8 Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 24 maka bentuk di bawah ini yang benar adalah nah dari soal ini kita harus mencoba satu per satu oke pembahasan kita coba yang A dulu ya yang X sama dengan Y dikali Z karena X nya 8 dan Y nya 3 Z nya 24 maka 8 sama dengan 3 dikali 24 tentu saja 3 dikali 24 ini hasilnya bukan 8 ya bukan 8 maka yang A ini salah oke kita coba yang B X X sama dengan Y per Z 8 sama dengan 3 per 24 3 per 24 ini bisa dikecilkan jadi 1 per 8 tetapi 1 per 8 ini tidak sama dengan 8 maka bukan ya oke selanjutnya kita coba yang C X per Z X sama dengan Z per Y 8 sama dengan 24 per 3 24 per 3 ini sama dengan 8 8 sama dengan 8 berarti hasilnya benar ya yang C jadi bentuk yang benar adalah opsi yang C oke seperti itu selanjutnya kita beralih ke soal urayan yang pertama tentukan hasil dari perkalian berikut yang A 400 dikali negatif 60 yang B negatif 60 dikali 600 yang C ini C ini C min 400 dikali negatif 600 negatif sama min sama oke pembahasannya A 400 dikali negatif 60 ingat ya positif dikali negatif sama dengan negatif maka 400 dikali min 60 sama dengan min 2400 oke jika kalian bingung misalkan sini ya kalau kalian ingat 0 nya ada 3 berarti kita tulis dulu 0 nya ada 3 4 kali 6 24 4 jika kalian bingung selanjutnya positif positif ini dikali negatif maka hasilnya negatif tinggal tambahkan negatifnya saja seperti itu yang B negatif 40 dikali 600 ingat negatif dikali positif sama dengan negatif maka min 40 dikali 600 sama dengan min 24 ribu yang C min 400 dikali min 600 ingat negatif dikali negatif sama dengan positif min 400 dikali min 600 sama dengan 240 ribu seperti itu selanjutnya tentukan hasil dari 5 x 15 kurang 6 terus 12 x min 7 ditambah 16 negatif 16 dibagi min 2 yang C negatif 15 dibagi negatif 3 dikurang 7 dikali negatif 4 pembahasannya yang A 5 dikali 15 kurang 6 ingat jika ada kurung mengutamakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu baru yang ada di sebelah kiri jika itu perkalian atau pembagian 5 dikali 15 min 6 tambah dengan 5 dikali 9 hasilnya 45 selanjutnya yang B 12 x min 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2 ingat jika ada pembagian dan perkalian usahakan pembagian terlebih dahulu lalu operasi perkalian 12 x min 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 84 tambah 8 sama dengan negatif 76 yang C negatif 15 dibagi negatif 3 dikurang negatif 7 dikali negatif 4 ingat ingat jika ada pembagian dan perkalian usahakan pembagian terlebih dahulu lalu operasi perkalian negatif 15 dibagi negatif 3 dikurang negatif 7 dikali negatif 4 sama dengan 5 dikurang 28 maka hasilnya negatif 23 seperti itu selanjutnya yang nomor 3 Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut oke kita bahas ya Dina untuk putaran pertamanya 4 ya Dina ini 4 putaran untuk putaran pertama Fatin berlari 3 putaran untuk putaran kedua Fatin ini berlari 12 putaran oke karena ini perbandingan senilai ya saat Fatin 3 yang pertama maka 12 tentu saja Dina yang karena putaran pertama lebih banyak akan menghasilkan putaran kedua lebih banyak makanya perbandingan senilai berarti dikalikan silang seperti ini kita tulis aja sini Y karena yang dicari oke selanjutnya 4 dikali 12 sama dengan 3 dikali Y 4 dikali 12 ini 8 disini 4 48 dibagi 3 dikali Y 48 dibagi 3 sama dengan Y oke selanjutnya ya bisa tinggal 48 dibagi 3 sama dengan Y berarti 48 dibagi 3 1 3 1 8 berarti 16 ya 16 oke berarti 16 sama dengan Y jadi terus ya jadi dikali Dina berlari 16 putaran seperti itu oke selanjutnya selanjutnya nomor 4 ya bilangan 123 jika dikalikan 7 dikali 11 dikali 13 hasilnya adalah 123 23 bila 234 jika dikalikan 3 dikali 11 dikali 13 hasilnya 234 234 kalian bisa mencobanya menggunakan lakulator ya nanti hasilnya 7 x 11 x 13 ini adalah 1001 berarti kalian tinggal mengkalikannya dengan 234 oke jika kita perhatikan hasilnya kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya angka satuan angka satuan sama dengan angka ribuan kita lihat ya angka satuan ini angka satuan kan 3 ya angka ribuan berarti 3 disini benar kan ya angka satuan sama dengan angka ribuan 3 dengan 3 selanjutnya angka puluhan sama dengan angka puluhan ribu angka puluhan sama dengan angka puluhan ribu dimana 2 ini adalah puluhan dari 123 dan 20.000 dari 123 123 ya bener kan selanjutnya serta angka ratusan sama dengan angka ratusan ribu angka ratusan ini adalah 1 dan ini adalah angka ratusan ribu oke jadi ini adalah syaratnya ya syaratnya bagaimana jika dia 7 007 maka hasilnya bukan perkalian berulang ya oke selanjutnya untuk pertanyaan yang A apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan iya atau tidak jika tidak jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 untuk yang B pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku jelaskan pembahasannya 7 dikali 11 kali 13 sama dengan 1001 kalian bisa menggunakan akulator ya untuk mengeceknya selanjutnya setiap bilangan jika dikalikan dengan 101 akan menghasilkan bilangan yang berulang jika bilangan yang dikalikan itu merupakan bilangan ratusan atau bilangan 3 digit ini 3 digit ya kalau ini 2 digit oke selanjutnya contohnya 4 kali 6 4 6 8 dikali 7 kali 11 kali 13 sama dengan 4 6 8 dikali 100 1001 ya jadi 4 6 8 4 6 8 oke nah bilangan itu tidak harus berulutan maksudnya berulutan apa sih nantinya kalian akan berpikir jika harusnya berulutan ya 1 2 3 2 3 4 atau 4 5 6 nah tidak harus berulutan jadi 4 6 8 kita coba lagi 7 7 2 4 nah ini akan menghasilkan misalkan dikali 7 kali 11 kali 13 maka akan menghasilkan 7 2 4 7 2 4 nah seperti itu ya oke untuk yang A kita jawab ya aturan ini berlaku untuk semua bilangan ratusan atau bilangan 3 digit tidak harus berulutan untuk bilangan kurang dari 3 digit atau lebih dari 3 digit tidak berlaku kalian bisa mencobanya ya 101 dikali 7 oke 1001 dikali 7 nah maka ini akan menghasilkan 7007 ya jadi bilangan ini tidak berlaku untuk bilangan satuan atau puluhan hanya untuk bilangan ratusan atau bilangan 3 digit seperti itu yang B aturan ini berlaku untuk bilangan ratusan atau bilangan dengan 3 digit dan merupakan bilangan bulat nah seperti itu ya selanjutnya 5 seekor katak mula-mula di titik 0 katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan sekali melompat jauhnya 4 satuan jika katak melompat 2 kali ke kanan kemudian 3 kali ke kiri tentukan posisi katak itu setelah melompat lompatan terakhir pembahasannya kita buat garis bilangannya terlebih dahulu ya selanjutnya ingat sekali melompat jauhnya 4 satuan misalkan sekali melompat jauhnya 5 satuan berarti misalkan 5 jika katak melompat ke 2 kali ke kanan berarti ini yang hijau ini 1 kali selanjutnya ya karena melompatnya 2 kali ke kanan berarti baru 1 kali kita loncat lagi jadi 2 kali ya berarti ke 8 jika 2 kali ke kanan oke selanjutnya 3 kali ke kiri 3 kali ke kiri 1 2 3 berarti sampai ke negatif 4 nah kita bisa tahu nih posisi katak itu berada di sebelah kiri 4 di kiri ya oke bagaimana sih cara membuat operasi bilangannya nah operasi bilangannya itu adalah kita tulis pertama adalah 4 nya terlebih dahulu terus setelah itu kali 2 ditambah negatif 3 2 itu untuk yang di kanan ya dan min 3 itu ke kanan ke kiri begitu maka 4 dikali negatif 1 maka negatif 4 nah sama ya seperti garis bilangannya kan ya oke jadi posisi katak tersebut pada lompatan terakhir pada titik negatif 4 atau 4 di kiri 6 tentukan A banyaknya angka 0 pada hasil bagi 2014 2014 2014 dibagi 2014 yang B apabila angka 2 1 0 dan 4 masing-masing terdapat 300 angka seperti pola A berapakah hasil baginya ketika dibagi 2014 pertama-tama untuk yang B kita akan mencari polanya yang A berarti yang A ini kita akan mencari polanya ya seperti itu pembahasan A banyaknya angka 0 oke 2014 dibagi 2014 2014 2014 bagaimana caranya misalkan kalau kalian bingung kita tulis 1 berarti kan 2014 ya misalkan terus sisanya 0 nya ada berapa yang kurang ada 8 angka berarti kita tulis ini 8 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu ntar disini 1 2 3 4 5 6 7 8 nah seperti itu ya nanti oke kita hapus ya terlebih dahulu untuk yang lebih rapinya maka 100 juta dikali 2400 sama dengan 12 2 miliar 14 140 juta ya dikurang 2014 2014 2014 2014 seperti tadi ya ditambah pertama kita tulis 1 kalau kalian bingung 1 kan berarti 2014 nih misalkan kita tulis 1 dulu 0 nya ada 4 4 nya ini dari kekurangannya yang ini ya berarti 0 0 0 ya seperti itu oke kita hapus lagi ya untuk lebih jelasnya kita hapus lagi oke berarti jadi 2014 0 nya ada 4 ya dikurang menjadi 2014 berarti ditambah 1 1 dikali 2014 maka hasilnya 1 seperti itu jadi dikurang 0 nah setelah itu 100 juta yang ini kita tambahkan semua ya kita tambahkan berarti hasilnya adalah 1000 1001 seperti itu dimana ada 6 angka 0 ada 6 angka 0 ya ada 6 angka 0 jadi banyaknya angka 0 pada hasil bagi 2014 dibagi 2014 ada 6 angka 0 oke kita lihat hasil soal yang A untuk menemukan pola jika jumlah susunan angka 2014 sebanyak 3 kali maksudnya 3 kali apa 1 2 3 seperti ini ya maka akan menghasilkan 6 bagaimana jika 2014 ada 300 kali nah berarti mudahnya 2400 sebanyak 300 kali hasilnya 600 angka 0 seperti itu ya bagaimana caranya ini seperti ini simpelnya 300 dibagi 3 dikali 6 sama dengan 100 dikali 6 sama dengan 600 nah seperti ini berarti kalau misalkan kita ganti ya 300 kalinya ini kita ganti menjadi 600 kali misalkan ya berarti 600 dibagi 3 dikali 6 sama dengan kita coret menjadi 2 ya berarti 1200 angka 0 jika 600 kali seperti itu ya udah ya oke jadi banyaknya angka 0 ada 600 selanjutnya tentukan hasil dari tanpa menghitung satu per satu A 2 plus 6 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus sampai plus 100 oke maksudnya negatif titik-titik ini apa sih misalkan ya kita buat 2 plus titik-titik 4 berarti ini akan jadi 2 3 3 3 ya isinya kalau misalkan 2 plus titik-titik 10 berarti kita bisa tulis juga nih 2 plus 3 plus titik-titik plus 9 plus 10 nah ini sama saja hasilnya yang bawah sama dengan yang atas juga ya oke selanjutnya sebelum memulai masihkah ingat pada 1 plus titik-titik plus 4 sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 jadi titik-titik di atas adalah 2 plus 3 nah bagaimana jika yang A ya oke kita misalkan A adalah ini baris ini ya deret ini A adalah deret yang itu selanjutnya misalkan lagi A nya itu adalah deret sebaliknya jadi 100 ke depan 98 oke kalau kalian menanya ini dari mana sih 98 kok bisa sih 8 plus 10 nya hilang nah kalian dari sini ya kalau kalian yang skip coba kalian utang terlebih dahulu pelan-pelan oke kita akan jumlah jadi A plus A menjadi 2A ya A plus A menjadi 2A terus bagaimana jika 2A plus A berarti sama dengan 3A seperti kalau A plus 2B ya tetap ya karena beda variablenya maka tetap A plus 2B sama dengan A plus 2B oke nah setelah itu 2 ditambah 100 102 4 tambah 98 102 6 tambah 96 102 wah semuanya 102 yang bagian 3 awal ya bagaimana yang belakangnya 96 ditambah 6 102 98 ditambah 4 102 100 tambah 2 102 juga wah semuanya 102 nah kita lihat lagi ya 2 4 6 9 6 98 100 ini adalah bilangan genap bilangan genap ya bilangan genap dari 100 angka oke 100 angka nah 100 angka ini sebenarnya ganjilnya ada 50 yang ganjil 50 yang ganjil 50 yang genap ada 50 oke berarti 102 ini nanti akan sebanyak 50 angka genap maaf ini genap ya bukan ganjil lagi ini udah ganjil berarti disini genap oke genap 50 ganjil dan 50 genap angka 102 nya ini ada sebanyak 50 kali nah 2 sama dengan 2A sama dengan 50 dikali 102 A sama dengan 50 dikali 102 dibagi 2 maka A sama dengan 25 dikali 102 ingat ya jangan sampai kalian kebalik bahwa 50 ini kan perkalian ya maka bisa coret salah satunya salah satunya jika penjumlahan itu akan berbeda lagi jika penjumlahan misalkan seperti ini ya berarti 50 dibagi 2 ditambah 102 dibagi 2 seperti ini ini berbeda ya makanya oke selanjutnya A sama dengan 2500 maka 2 plus 4 plus 6 plus 96 plus 68 plus 100 sama dengan 2550 oke selanjutnya yang B ini adalah cara pertama nanti kita akan membahas yang untuk yang C nya kita akan membahasnya dengan 2 cara nah untuk yang B akan menggunakan cara yang kedua oke untuk pembahasan yang B ilustrasi sederhananya saat min 1 plus 2 min 3 plus 4 jika kalian bingung menyumlahkan satu-satu yang misalkan min 1 ditambah 2 ini min eh plus 1 min 3 berarti min 2 plus 4 berarti 2 nah itu terlalu ribet ya ada cara sederhananya seperti ini min 1 ditambah 2 menghasilkan 1 min 3 tambah 4 1 nah 1 dikali 2 pasang 2 pasang itu misalkan ada pasangan pasangan kalau pasangan ini adalah ada 2 misalkan ya saat pasangan ada pasangan laki-laki dan perempuan nah berarti ini ada 2 orang ya ini perempuan berarti ada 2 sama seperti ini maksudnya pasangan ini adalah ada orang yang pertama dan orang yang kedua menjadinya 1 pasang seperti itu jadi 1 dikali 2 pasang sama dengan 2 oke kita lanjut ya misalkan 1 plus 2 min 3 plus 4 min 5 plus 6 ya ini sama aja kayak yang atasnya ya berarti ini ada bakal 3 pasang ya bakal 3 pasang 1 pasang 2 pasang dan 3 pasang oke jadi 1 dikali 3 maka sama dengan 3 bagaimana jika 100 kalau 100 berarti ada 25 eh ada 50 pasang ya berarti kita buat 1 1 1 1 dikali 50 pasang sama dengan 50 nah jadi min 1 tambah 2 min 3 tambah 4 min 5 tambah 6 min 7 tambah 8 titik-titik min 99 tambah 100 sama dengan 50 seperti itu oke bagaimana bagaimana jika dibalik maksudnya dibalik jika satunya positif yang 2 nya negatif maka dengan mudah misalkan kita ini plus 3 ini negatif titik-titik sampai positif 99 negatif 100 nah misalkan ini kan kayak kebalik seperti itu ya maka ini negatif 1 ini negatif 1 nah gampang banget ya tapi tinggal min 1 dikali 50 sama dengan negatif 50 seperti itu mudahnya oke selanjutnya yang C ya yang C cara yang pertama seperti yang A kita akan misalkan min 100 dikurang 99 dikurang 98 dikurang titik-titik negatif 2 negatif 1 negatif 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah titik-titik sampai ditambah 97 plus 98 plus 99 kita misalkan lagi untuk yang sebaliknya ya oke ditambah jadi 2A min 1 ditambah min 1 nah ini sebenarnya semuanya min 1 karena ditambah makanya ada kurungnya ya seperti itu karena min 99 ditambah min 98 ini adalah min 1 dan penjumlahan ini berasalnya dari sini oke kalau kalian bingung selanjutnya berapa banyaknya ini min 100 ke 99 itu adalah banyaknya angkanya ada 200 kenapa 200 kok bukan 199 karena 0 nya ini akan termasuk dari positifnya berarti kalau 0 sampai 100 itu ada ada berapa tentunya ada 101 angka nah seperti itu ya oke selanjutnya disini ada 200 kali ya jadi 2A sama dengan 200 dikali negatif 1 maka A sama dengan 200 dikali negatif 1 per 2 jadi A sama dengan 100 dikali min 1 jadi A sama dengan negatif 100 oke selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua ya oke untuk cara yang kedua seperti yang B nah kita lihat ya negatif 100 plus 99 ini min 1 jika min 99 tambah 98 ini negatif 1 ya banyaknya bilangan min 1 min 100 sampai 99 adalah 200 bilangan banyaknya pasangan jadinya ada 200 tinggal dibagi 2 saja jadinya 100 pasang maka 100 dikali negatif 1 sama dengan negatif 100 seperti itu saja selanjutnya untuk yang B Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam 16 itik dan 12 ekor angsa Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang sama berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin kalau kalian bingung ini ada kata kuncinya jumlah yang sama jumlah sama nah ini adalah kata kuncinya jumlah yang sama ini akan masuk menjadi FPB nya oke kita bahas ya diketahui ayam sama dengan 20 etik 16 yang ditanyakan adalah kandang yang dibuat Pak Amin ingat jika ada kata jumlah yang sama maka menggunakan FPB atau jumlah sama aja menggunakan FPB juga ya FPB mencari bilangan yang sama bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil oke selanjutnya buat faktorisasi prima menggunakan ponfaktor oke 20 2 10 dibagi 2 hasilnya 5 maka 20 sama dengan 2 pangkat 2 karena 2 nya ada 2 ya kali 5 oke 16 2 dibagi 8 8 2 dibagi 4 4 2 dibagi 2 jadi 2 nya ada pangkat 4 16 sama dengan faktorisasi ada 2 pangkat 4 selanjutnya 12 12 2 dibagi 6 6 dibagi 2 dan bagi 3 ya maka 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 FPB dari 20 16 dan 12 adalah 2 pangkat 4 2 pangkat 2 atau 4 karena harus tiap tiap kandang sama maka 20 ekor ayam dibagi 4 sama dengan 5 ekor ayam 16 itik dibagi 4 sama dengan 4 itik dan 12 angsa dibagi 4 sama dengan 3 angsa jadi kandang yang harus dibuat Pak Amin adalah 4 buah kandang dengan masing-masing kandang berisi 5 ekor ayam 4 ekor itik dan 3 ekor angsa seperti itu selanjutnya buguru mempunyai 18 kue 24 kerupuk 30 permen makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang terima tiap anak berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu oke pembahasannya diketahui kue 18 24 dan permen 30 diatanyakan adalah maksimal anak yang menerima ketiga jenis makanan perlu diingat jika ada kata jumlah yang sama ini ya jumlah yang sama maka menggunakan FPB FPB mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil buat faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor 18 kalian bisa lihat ya oke jadi kalian mengerti ya 2 dikali 3 pangkat 2 2 pangkat 3 dikali 3 yang ini ya yang 24 dan 2 dikali 3 dikali 5 untuk yang 30 maka FPB dari 18 24 dan 30 itu adalah cari yang sama tapi yang terkecil pangkatnya cari yang sama dan pangkatnya yang terkecil oke untuk yang FPB jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 18 kue dibagi 6 sama dengan 3 kue 24 kerupuk dibagi 6 sama dengan 4 kerupuk 30 permen dibagi 6 sama dengan 5 permen jadi maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanannya itu adalah 6 anak oke nah misalkan masing-masingnya bagaimana ditulis ini sebenarnya tambahan aja ya tambahan oke kalian kalian tidak usah menulis yang ini ya cukup sampai sini saja kecuali kalau ditanyakan berapa masing-masing tiap anaknya juga seperti itu 10 toko buah harumanis menerima 3 buah peti peti pertama berisi 144 kg apel peti kedua berisi 80 kg mangga dan peti ketiga berisi 72 kg jeruk buah itu akan ditumpuk di dalam lemari S besar banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama A berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di dalam lemari S yang B berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan oke bahasanya diketahui apel 144 buah mangga 84 buah dan jeruk 72 buah ditanyakan A banyaknya susunan buah yang B banyaknya buah dari ketiga jenis buah pada susunan setiap susunan ya perlu diingat jika ada kata jumlah yang sama atau sama banyak maka akan menggunakan FPB ya jumlah yang sama atau harus sama gitu ya harus sama itu sama aja ya kayak FPB jadi ada bacaan sama maka itu FPB kalau bersama itu KPK oke beda jadinya FPB kita udah tau ya buat faktorisasi prima menggunakan font-faktor gak usah dijelaskan ya kita lanjut aja langsung ke faktorisasinya ya untuk 144 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dan 84 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 72 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 maka FPB dari 144 84 84 dan 72 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 jadi FPB dari 144 84 dan 72 itu 12 nah untuk yang A banyaknya susunan buah yang bisa dimasukkan ke dalam lemari buah adalah 12 susunan ya 12 susunan dari sini ya dari FPB nya oke untuk yang B banyaknya buah dari ketiga jenis buah pada setiap susunan apel 14 tinggal dibagi 12 aja ya dari yang A ini ya 14 bagi 12 mangga 84 bagi 12 jeruk dibagi 12 juga ya jadi hasilnya apel 12 mangga 7 buah dan jeruk 6 buah seperti itu jadi banyaknya buah dari ketiga jenis pada setiap susunan adalah apel 12 buah mangga 7 buah dan jeruk 6 buah oke kita lanjut ke soal yang terakhir oh ternyata masih ada yang terakhirnya itu 12 ya masih tinggal 2 lagi pada suatu hari Domu Beni dan Mangra bersama memotong rambutnya pada seorang tukang cukur Domu memotong rambutnya setiap 20 hari Beni mencukur rambutnya setiap 25 hari sedangkan Mangra menyukur rambutnya setiap 30 hari setiap berapa bulan mereka bersama potong rambut pada tukang cukur nah kalian lihat kata kuncinya bersamaan nah bersamaan ini kata kunci dari soal cerita KPK oke pembahasan diketahui Domu 20 hari Beni 25 hari Mangra 30 hari yang ditanyakan adalah setiap berapa bulan mereka bersamaan nah bersamaan ini KPK perlu diingat jika ada kata bersamaan maka gunakan KPK oke KPK itu adalah jika sama angkanya ambil pangkat yang besar dan ambil semua angka yang berbeda buat faktorisasi prima dari 20 pangkat 2 berarti 20 pangkat 2 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 5 yang 25 faktorisasi primanya 5 pangkat 2 yang 30 faktorisasi primanya 2 dikali 3 dikali 5 karena KPK berarti ini KPK ya bukan FB aduh salah ya ini KPK dari 20 ini 2 5 dan 30 karena KPK angkanya ambil pangkat yang besar jika yang sama ya ambil pangkat yang terbesar dari 2 2 berarti pangkat yang terbesarnya 2 pangkat 2 ya dan semua angka yang berbeda yang berbeda yang pertama ini kita cari dulu ya 5 5 5 cari pangkat yang terbesar berarti ini angka yang berbedanya adalah 3 nah seperti ini ya berarti KPKnya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 12 dikali 25 sama dengan 300 oke 1 bulan sama dengan 30 hari nah ini masih hitungannya hari ya hitungannya hari jadi kita harus karena di soal adalah berapa bulan maka kita akan ubah ke bulan 1 bulan sama dengan 30 hari berarti 1 hari sama dengan 1 per 300 bulan 300 hari sama dengan 300 dikali 1 per 30 sama dengan 10 bulan oke seperti itu ya jadi domo, beni, dan mangara akan memotong rambutnya bersama-sama setiap 300 hari atau 10 bulan seperti itu terus bagaimana jika kita akan mendapatkan misalkan ya ini misalkan kita akan buat perbedaan misalkan hasilnya misalkan hasilnya disini 272 nah seperti ini misalkan ya berarti kalau untuk berubah ke bulannya 272 dikali 1 per 30 sama dengan 272 dibagi 30 berarti akan menghasilkan 9 bulan 2 hari dari mana nah oke kita lihat ya 9 bulan dikali 3 itu 270 nah sisa 2 ini adalah 2 harinya nantinya oke selanjutnya 12 ya ini bacaan yang sangat panjang sebisa mungkin kalian baca dan pahami makna soalnya oke karena disini akan membahas soalnya ya bukan untuk membacanya sangat panjang sekali membacanya bisa sekitar 3 menit pembahasan obat A diminum 3 kali sehari pagi siang malam dan setelah makan ya obat A kalian bingung selanjutnya obat C diminum 1 kali sehari oke dan obat B 2 kali sehari seperti ini ketentuannya ini yang B ini yang B pada soal dan yang ini yang C pada soal selanjutnya pasien tersebut diperkirakan akan sembuh ketika sudah menghabiskan 100 obat B nah ini ya 100 obat B yang tadi 100 obat B harga obat A 50 ribu per butir harga obat harga obat itu ada di sebelah sini ya ini harga obat oke kita akan skip yang pertama kita disuruh menentukan lama pasien sembuh berapa hari pasien tersebut diperkirakan sembuh ya oke kalian bisa mengikuti instruksi berikutnya untuk mengecakan masalah tersebut instruksinya ada instruksi itu adalah petunjuknya ya yang pertama setiap hari pasien meminum obat B sebanyak 2 butir karena pasien akan sembuh setelah minum obat B sebanyak 100 hari maka pasien akan sembuh setelah 100 dibagi 2 karena 2 butir per hari ya minumnya yang B 2 butir per hari kalau 1 hari berarti dikali dibagi 2 ya maka 50 hari selanjutnya yang 2 menentukan banyaknya obat A dan C yang dikonsumsi pasien hingga sembuh berdasarkan jawaban nomor 1 jawaban nomor 1 ini 50 hari sembuhnya maka menentukan banyaknya obat C yang dikonsumsi obat C diminum sebutir setiap hari maka banyaknya obat C yang dikonsumsi adalah 50 karena obat C diminum sekali sehari maka 1 dikali 50 sama dengan 50 butir kita cari obat yang A sekarang menentukan banyaknya obat A yang dikonsumsi 3 hari berturut turut plus 1 kali istirahat ada ketentuannya untuk obat A selama 1 hari tidak beristirahat dan tidak meminum obat A selama 1 hari oke artinya sama dengan 4 hari maka 50 hari dibagi 4 hari 12 bersisa 2 hari bagaimana caranya kalau kalian masih belum mengerti oke caranya seperti ini ya disini 50 dibagi 4 50 kan berarti 1 ini 4 disini 1 disini 0 disini 2 disini 8 disini 2 nah ini ini adalah hasil ini adalah hasil ini hasil ini sisa sisa bagi makanya sisanya 2 hari bacaannya sisa 2 hari seperti itu ya ini hasilnya 12 hari ini sisanya selanjutnya artinya ini kita hapus dulu ya kita hapus semuanya artinya pasien tidak minum obat A selama 12 hari pasien minum obat A selama 50 hari kurang 12 hari sama dengan 38 hari karena 1 hari harus minum obat A sebanyak 3 butir maka banyaknya obat yang dikonsumsi adalah 3 dikali 38 hari nah 3 nya dari ini ya jadi 114 butir kita lanjut lagi ini sudah di keatas kan yang nomor 3 menentukan biaya total yang harus dikeluarkan pasien hingga sembuh ya pasien hingga sembuh oke selanjutnya biaya obat A itu banyaknya kan butirnya 114 butir dikali 50 ribu jadinya 5 juta 700 ribu rupiah untuk obat A untuk obat B 100 butir dikali 100 ribu jadi 10 juta rupiah untuk obat B biaya obat C 50 butir dikali 200 ribu jadi 10 juta total biaya totalnya itu adalah biaya obat A ditambah biaya obat B ditambah biaya obat C jadi biaya total yang harus dikeluarkan pasien hingga sembuh adalah 25 juta 700 ribu rupiah seperti itu oke jadi oke ya antara A B dan C A oke selesai pembelajaran hari ini telah selesai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat berdoa dimulai sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menontonar 조금 ya Terima kasih.